selamat siang selamat sore mungkin nanti ini rekamannya kalau dilihat pagi ya berarti selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh berikut ini pertemuan ke 4 ya berarti ya ini akan kita lanjutkan mengenai materi tetap masih dalam rangka rangkaan perancangan fondasi dangkal modul 2 tapi mungkin ini secara singkat kita gabung untuk yang modul 2 C, D, dan E jadi harapannya setelah hari ini materi tentang perancangan fondasi dangkal dapat kita selesaikan pdf tentang materi ini masih belum akan saya share nanti-nanti setelah kuliah ini mungkin akan saya share termasuk yang pdf show-nya nah kita ada di sini jadi nanti setelah ini nanti kan minggu depan kita bisa menjalankan ujian untuk materi perancangan fondasi dangkal untuk kali ini akan ada 3 materi yang modul C yang modul C yaitu mengenai distribusi tegangan pada tanah di bawah fondasi dangkal kalau minggu lalu saudara sudah mempelajari bagaimana menghidung di apa namanya tegangan yang terjadi di dasar fondasi ini kan ya dasar fondasi ini kan kemarin kalau kita misalkan punya G begitu ini luasannya adalah A maka ini tegangan ini secara rata-rata G maknya sama dengan G dibagi A dan itu besarnya merata itu tepat di dasar fondasi ini adalah tegangan itu nah itu minggu lalu materi minggu lalu nah materi ini sekarang ini adalah materinya bagaimana nah tepat di bawah fondasi itu kan tegangannya sebesar G pas di sini nah nanti pertanyaannya di bawahnya ini kan masih ada tanah semua kan ada tanah ada tanah semua otomatis kalau ini ada tanah semua berarti tegangan yang terjadi tepat di bawah fondasi ini kan akan menyebabkan terjadinya tegangan juga kan di dalam tanah di bawahnya jadi mungkin akan lebih enaknya kalau di ini ya tegangannya kan menyebar misalkan gitu ya menyebar nah kalau dengan tegangan yang menyebar ini maka kalau di sini penampangnya kan A kalau di bawah ini nanti penampangnya katakanlah A aksen di bawahnya lagi ini penampangnya luasnya A aksen nah penampangnya semakin ke bawah kan semakin besar kan gitu ya kalau penyebaran penyebaran tegangan seperti ini nah kalau K nya tetap penampangnya semakin ke bawah semakin besar maka tegangan yang terjadi di titik-titik di tanah di dalam-dalam ini berarti semakin kecil apa semakin besar kira-kira semakin besar apa semakin kecil dibandingkan dengan yang tepat di bawah modasi semakin kecil ya misalnya ya betul ya semakin kecil karena kalau K itu dengan K besar A A nya kan semakin besar otomatis tegangan yang terjadi kalau tepat di bawah sini sebandingan K di sini nanti ada K aksen di sini ada K aksen Maka K aksen akan lebih kecil dari K aksen akan lebih kecil dari K nah kecilnya seberapa itu bisa bisa dihitung gimana pun begitu ya bisa dihitung cara yang paling sederhana adalah yang di sebelah kanan di sebelah kanan ini judulnya adalah metode untuk menentukan tegangan atau stres meningkatan stres di bawah fondasi dengan metode 2 banding 1 nah metode 2 banding 1 metode 2 banding 1 jadi metode 2 banding 1 itu ini penyebarannya tadi kemiringannya dianggap sebagai 2 banding 1 yang 2 banding 1 itu kemiringan kemiringannya ini ini 2 ini 1 ya kemiringannya itu 2 banding nah maka kalau tepat di dasar fondasi itu besarnya dianggap sama dengan kinol ya yang kinol disebut sebagai kinol maka berapa tegangan besar tegangan di dalam tanah di bawah fondasi pada kedalaman Z tertentu yang disebut tegangannya itu disebut sebagai delta sigma nah ini disebut sebagai delta sigma maka delta sigma ini dapat dihitung seperti ini kinol dikalikan B dikalikan L B itu ada ini L itu adalah dalamnya ke sana misalkan fondasnya ukurannya B kali L B kali L kinol dikalikan B kali L dibagi dengan luasan di bawah luasan di mana pada ke dalam Z ini kalau 2 banding 1 maka panjangnya ini panjangnya ini kan kalau kita tarik ke bawah kita tarik ke bawah maka ini kan panjangnya disini adalah B disini adalah setengah Z kenapa kalau setengah Z karena ini kan 2 banding 1 kalau ininya Z maka disini kan setengah Z disini adalah setengah Z maka kalau ditotal B ditambah setengah Z ditambah setengah Z B ditambah Z kan gitu ya B ditambah Z nah penyebaran gaya ini kan tidak hanya dalam dua dimensi tapi dalam tiga dimensi sehingga yang yang kesana kalau ini modasinya misalnya korta atau bidur sangkar yang kesana juga panjangnya itu menjadi L yang di sisi satunya kalau kita potong ke arah sana adalah L kalikan Z nah tegangan disini di di dalam tanah ke dalam Z maka di hitung seperti itu jadi disini kalau tadi kinole itu adalah tepat di dasar fondasi kalau delta sigma ini adalah tegangan di dalam tanah pada kedalaman Z nah gunanya apa sih kok bisa menghitung seperti ini gunanya nanti banyak untuk penurunan atau misalkan di bawahnya ini ada pipa yang lewati maka kita ingin kuat tahu pipanya seberapa teganganya nah cara menghitung distribusi tegangan di dalam tanah ini menjadi penting nah ini adalah metode yang paling sederhana metode 2 banding 1 ini rumus ini adalah terikat pada sebuah asumsi asumsinya adalah 2 banding 1 padahal tanah itu ada yang ada yang keras ada yang lunak biasanya 2 banding satunya ini hanya untuk rata-rata saja ya kan nanti kalau pada ke-8 1 ini tidak begitu akurat tidak begitu akurat namun bisa dijadikan perkiraan misalkan kalau di lapangan saudara meninjau belum bisa menghitung pakai komputer segala macam kan dengan kalkulator juga oh kira-kira sekian-sekian pipanya ini kira-kira masih masuk misalkan gitu nanti perhitungan lebih detail bisa digunakan dengan metode lainnya nah inilah yang disebut sebagai tegangan di dalam tanah dan ini Z ini bisa dimanapun kan bisa di dalam setengah meter satu meter dan seterusnya intinya nanti semakin jauh ke dalam tegangan ini jadi semakin kecil jadi tegangan yang diterima oleh tanah paling besar persis di bawah fondasi ini semakin ke dalam yang masuk ke dalam tanah tegangannya semakin kecil itu tadi metode dua banding satu nah berikutnya ada teori lain yang disebut solusi Buzine Buzine nama orang ya yang orang itu didasarkan ini teorinya nanti berhitungan praktisnya di slide setelahnya ini hanya pengertian saja dengan teori Buzine kita bisa menghitung beberapa hal ini kalau nggak salah di mektan kemarin sudah diajarkan di mektan yang teori ya sudah ya kalau nggak salah ini jadi kalau saya misalkan punya tegangannya berupa titik di sini maka di bawahnya di kedalaman berapapun di jarak berapapun maka kita bisa hitung di sini jadi berapa delta P delta Q atau delta P kalau ini tegangannya apa namanya gayanya berupa titik atau kalau kita punya tegangan merata yang beruntuknya lingkaran di kedalaman berapapun di tengah-tengah itu kita bisa menghitung kalau pada Z berapa maka ini delta Q kita berapa untuk lingkaran yang ketiga solusi Buzine bisa untuk menghitung yang bentuknya persegi panjang bentuk tegangannya yang di atas permukaan tanahnya nah itu di bawah sudutnya itu bisa pada dalam seter itu maka ini di BA itu bisa dihitung nah ini adalah prinsip dasarnya nanti ada penurunan matematikanya silahkan lihat di sini sendiri di buku berajar namun kita untuk fokasi nanti akan saya tunjukkan langsung sudah ada cara yang gratis yang lebih sederhana namun kalau tertarik nanti apa misalkan kalau ingin lanjut S2 biasanya kan ingin tahu cerita di dalamnya nanti bisa dibaca sendiri di buku ini di buku ini ini ada penurunan 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 baik kalau secara praktis nah gini caranya ini adalah langsung praktis jadi praktis biasanya langsung bisa dipakai untuk menghitung ini ada dua grafik kiri dan kanan ini ini juga dihitung berdasarkan teori busine tapi sudah diwujudkan dalam bentuk grafik seterhana yang applicable yang bisa dipakai langsung jadi semisal begini kita lihat saja yang kiri yang kiri ini adalah fondasi untuk fondasi bujur sangka yang sebelah kanan adalah fondasi menerus kita lihat saja yang kiri ini ada angka bulat kemudian ada sumbu Y sumbu Y ini sumbu Y ini adalah ini adalah ZF per B sumbu Y ini adalah ZF per B terus kemudian ini ada sumbu X yang sumbu X ini adalah YF per B apa itu ZF apa itu YF kita bisa langsung lihat ada contohnya sebelah kiri sebelah kanan ini contohnya contohnya untuk fondasi bujur sangkar misalkan ya misalkan saya punya fondasi bujur sangkar ada tegangan di bahasa sebesar Gmax yaitu G bagi A kemudian ada pertanyaan berapakah tegangan di dalam tanah vertikal pada kedalaman Z kedalaman Z itu ZF Z itu berarti dihitung dari dasar fondasi sampai kedalaman titik tanah yang dipinjau itu ZF pada kedalaman ZF dan kemudian sejarah YF dari titik centerline tengah-tengah ini CL centerline centerline berapa besarnya Gizet ini otomatis kan lebih kecil dari Gmax cuma lebih kecilnya berapa lebih kecilnya Gizet itu sama dengan i i sigma dikalikan dengan Gmax Gmax nya itu adalah yang ini nah sekarang tugas kita mencari berapa besarnya i sigma misal misal kalau fondasinya ini lebarnya sama dengan 1 meter kemudian kedalaman kita cari ini mungkin 2 meter terus kita YF nya ini yang ingin kita cari misalkan disini ada pipa adalah sejarah ini 1 meter ini setengah meter berarti katakanlah ini YF misalkan 0,4 gitu ya 0,4 kita akan menghitung 0,4 meter nah maka kita harus bisa menghitung ZF per B yaitu sama dengan 2 dibagi 1 sama dengan 2 ya kan kemudian YF YF per B sama dengan 0,4 dibagi 1 sama dengan 0,4 nah kita lihat sumbu Y tadi kan YF per B 0,4 0,4 ada di mana ini kan sumbu Y ini kan 0,5 ya katakan 0,4 itu ada disini kita kita tandai disini kemudian ini ada ZF per B itu yang vertical ini 2 ini adalah ZF per B itu adalah 2 maka kita tandai disini dimana ZF per B 2 oh ini 2 kan disini kita tandai ini 2 kemudian YF per B nya adalah 0,4 nah 0,4 itu ada dimana 0,4 itu ini 0 ini 1 berarti disini 0,5 0,4 disini udah ini tinggal kita tarik aja ke atas ini 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 adalah kita tarik ke kiri ketemu disini jadi kita tahu disini kurang lebih kita bulatkan saja jadi I sigma nya sama dengan 0,1 kalau misalkan kedalamannya berubah kita cari bukan 2 meter misalkan 1 meter maka ZF kan 1 sama 1 ya kita tarik dari sini jadi ketemunya disini nah kalau ketemunya disini ini adalah 0,1 0,2 ini 0,3 jadi dalam kasus yang ZF sama dengan 2 meter ini jadi Z sama dengan 0,1 dikalikan dengan G maksimum jadi hanya sepersepuluhnya saja dari G maksimum disini ya kita lihat sampai diri silahkan kalau ada pertanyaan mumpuk belum lanjut silahkan baik konsep maupun hitungannya silahkan kalau ada pertanyaan ya silahkan ya sampai di sini kita hanya membicarakan masalah menghitung tegangan jajah di dalam tanah di dalam tanah di bawah fondasi nanti manfaatnya banyak ya salah satunya untuk menghitung penurunan ya salah satunya untuk menghitung penurunan kemudian salah duanya tadi yang pertama saya misalkan kalau kita ada pipa di situ nanti kena beban berapa nanti juga seperti itu bisa-bisa ini adalah satu menghitung dasar menjawab ya kira-kira ya salah satunya menghitung penurunan konteksnya di mana terus empatnya bisa lihat ya dalam hal ini kita masih ajarkan dulu cara menghitungnya kalau gunanya banyak sekali ini adalah cara menghitung tadi yang pertama cara menghitungnya paling sejarah adalah metode dua banding satu kan kemudian ini yang cara yang lebih akurat adalah metode businex silahkan kalau ada lagi pertanyaan yang lain Pak izin bertanya silahkan apakah untuk mencari isikmanya itu kita harus membuat seperti kayak ini seperti gambar ini atau tidak ada yang seperti yang seperti di sebelumnya tabelnya tidak ada kalau dibuat tabel akan sangat banyak sekali justru grafik ini adalah mencederanakan jadi lebih lebih enak pakai grafik dan tingkat kesalahannya jadi lebih kecil menjawab ya kira-kira kalau tidak ada mungkin bisa saya lanjutkan yang kita pakai kenapa kalau kita pakai tabel sebelah kiri itu tadi kan contohnya karena contohnya fondasnya bujur sangkar kan begitu ya kalau fondasnya menerus plat menerus maka kita tidak boleh pakai tabel yang kiri ini tidak boleh kalau menerus harus pakai tabel yang kanan pakai grafik yang kanan kalau misalkan judulnya ini adalah diketahui ini adalah fondasi menerus maka kita harus melihat tabel yang kanan ya karena ini pergunaannya berbeda nah kalau pakai misalkan fondasi menerus kita hitung berapa nilai influence faktornya isik mananya ya sama saja caranya dengan tadi ZF per B nya kan sama dengan 2 kemudian YF per B nya sama dengan 0,4 cuma kita melihatnya di grafik yang lain di slide nah berarti kalau ini kan 2 akan sama kan disini ya disini kemudian YF per B nya kan 0,4 0,5 ini 0,4 kita lihat ke atas nah kenaknya disini ya kenaknya disini nah kira-kira ini kira-kira ini ini disini tuh angkanya berapa kira-kira isik mana kan ini tidak persis 0,1 kan juga tidak persis 0,2 berarti disini nilai isik mana adalah diinterpolasi antara 0,1 sampai 0,2 jadi kira-kira kalau disini 0,1 masih keliru ini 0,3 kalau disini 0,3 disini 0,2 maka ini kira-kira kalau kita interpolasi ini adalah 0 0,2 8 artinya begitu ya sampai disini cara menginterpolasi ini ada yang masih bingung kira-kira Pak izin bertanya ya kalau misal kayak ZF-nya itu sampai 5 bisa gak ya Pak untuk yang itu yang yang bisa saja kan tergantung problemnya kan soalnya kalau masanya problem lapangan bisa soalnya saya buat juga misalkan ZF-nya itu sama dengan 10 meter otomatis ZF-nya 10 dibagi 1 kan ya 10 dibagi 1 bukan 5 lagi tapi adalah 10 keluar dari 5 kalau begitu gimana Pak caranya ya kalau ini 0,1 kalau lebih dari sini ya sudah dianggap 0 jadi tidak ada pengaruhnya jadi kalau sangat terlalu dalam I sigma itu bisa sama dengan mendekati 0,0001 ya berarti dianggap sama dengan 0 artinya apa kalau sama dengan 0 tegangan yang terjadi di dalam tanah ini disini akibat oleh beban luar itu tidak sampai ke sini karena sudah terdistribusi di daerah di atas saudara lihat ini angkanya disini kan sama dengan kimak berarti kan ini kan 1 ini turun menjadi 0,9 menjadi 0,8 turun terus sampai 0,1 ini juga begitu sama yang disini disini ini kan 1 persis 1 I-nya 1 disini 0,9 0,8 semakin ke dalam semakin kerja pengaruhnya hanya saja kalau saudara bandingkan antara yang ini itu 0,1 nya itu tercapek kalau di kedalaman ZF per B-nya itu 2 jadi 2 kali 2 kali lebarnya di kedalaman 2 kali itu sudah 0,1 kalau fondasi menerus di kedalaman 2 kali lebarnya itu masih besar masih 0,3 karena kan panjang sana kan ke dalamnya panjang ini kan kota seperti itu kira-kira menjawab pertanyaannya Diana menjawab Pak tanah yang kita tinjau itu karena sudah menyebar ke mana-mana bagus ya pertanyaan oke bisa saya lanjut kalau gitu ya nah ini adalah untuk fondasi kotak bucur sangkar atau square footing yang sebelah kanan adalah untuk fondasi menerus atau fondasi continuous footing ya nah ini ada beberapa lagi yang bisa ditapel yang bisa dipakai untuk beberapa jenis fondasi lainnya ini sebenarnya ini saya ambil dari powerpoint dari pertemuan hati tahun 2018 ini sebenarnya ada bukunya sih ada bukunya cuma saya gak ngambil langsung dari bukunya saya ngambil dari PPT-nya ngambil dari PPT-nya yang ini adalah sama seperti tadi under continuous footing berarti untuk fondasi menerus yang ini untuk fondasi bentuknya lingkaran fondasi setapak setapak tapi bentuknya lingkaran yang ini untuk fondasi kotak memang tabelnya agak sedikit lain tapi sebenarnya sama cuma ini gak ditulis set ever day itu gak ditulis tapi ini ini dianggap diameter maka setiap kotak ini kan setengah diameter ini kan sama ini kan sebenarnya YF per B sama per kotak ini YF per B terus kedalamannya ini adalah karena ini adalah dibagi B ini adalah 0 kemudian adalah 0,5 0,5 itu maksudnya ya sama ini tadi sebenarnya sama ZF per B ini sama ZF per B nah ini ini adalah I-nya I-nya dari 0 dari 1 0,9 turun 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 sampai ini sama persis dengan yang tadi ya tapi cuma sempur bukunya lain tapi ini tidak saya ambil langsung dari apa namanya dari bukunya tapi dari PPT Pak Pintor ini cara melihatnya sama persis dengan yang sebelumnya tadi ya cuma enggak enggak kalau saya terbiasa memang kita enggak perlu ZF per B sebenarnya kalau ZF per B atau IF per B itu kan sebenarnya kedalamannya berapa kali lebar fondasinya kan gitu aja kan jaraknya berapa lebar fondasi gitu aja oke sampai yang tadi saya kira disini busi tegangan semua sesederhana itu saja ya memang sengaja ini saya ambilkan yang paling sederhana yang penting saudara bisa menghitung dulu dan ini adalah kemampuan minimum sebenarnya ada cara lagi yang lain dengan perhitungan panjang ya rumus matematika di akar di segala macam itu kemungkinan malah bikin keliru kalau untuk keperluan praktis akan lebih enak kalau kita menggunakan tabel nah kalau ingin memperdalam silahkan dibaca di buku berjaya baik kita menganjak ke berikutnya yang tadi adalah distribusi tegangan di bawah di dalam tanah di bawah fondasi nah untuk materi berikutnya ini kita membicarakan tentang penurunan atau settlement sebagaimana di pertemuan pertama kita selalu ini saya selalu ada hubungan bahwasannya salah satu syarat fondasi itu memenuhi syarat adalah satu syarat daya dukung di mana maksimum yang terjadi harus lebih kecil sama dengan dari key izin yang kemudian yang kedua adalah syarat penurunan syarat penurunan jadi itu boleh turun dengan nilai tertentu itu biasanya ada syarat nah sekarang adalah kita menghitung bagaimana caranya menghitung besarnya penurunan itu namun sebelum ke situ ini adalah beberapa prinsip dasar yang perlu saudara paham baik yang sebelumnya kita sudah membicarakan tentang key all-able atau disebut juga key izin kemudian kita juga sudah membicarakan tentang key ultimate atau key batas key ultimate adalah tegangan yang terjadi apabila terjadi itu tanahnya harus langsung jadi tegangan tanah kemudian kita punya key all-able yang besarnya sama dengan key ultimate dibagi dengan angka keamanan dalam hal ini kita buat keamanan di dalam banyak peraturan disyaratkan minimal tiga ya minimal tiga ini nah dalam banyak literatur tujuannya memberi angka keamanan ini selain untuk menghindari kalau ada kesalahan data tanah segala macam ini juga salah satunya adalah agar tercapai settlement yang diizinkan jadi allowable settlement ini ada isilah key allowable settlement adalah key yang jadi setiap beban yang terjadi di dalam tanah jadi pelajar itu kan semakin besar bebannya kan akan semakin besar penurunannya kan pelajar seperti ini naik 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 terus pada saat runtuh dia runtuh ini pada saat runtuh inilah yang disebut sebagai key ultimate ketemulah keruntuhan pada saat settlement pada saat ultimate itu runtuhnya sekian posisinya kalau ini adalah nilai maksimum Q maka sebenarnya Q dibagi SF itu ada di bawahnya ini karena ada membaginya ada di suatu tempat FS kan kalau misalkan secara angka kan SF kalau Q sama dengan Q berarti kan FS sama dengan 1 kalau FS sama dengan 2 maka dia kan posisinya ada disini kalau SF sama dengan 3 maka key allable ini ada di belakangnya lagi jadi sebenarnya kita itu menggunakan angka keamanan selain untuk menghindari adanya kesalahan data tanah atau perhitungan juga agar settlement yang terjadi itu lebih kecil itu lebih kecil sesuai dengan izinnya kebanyakan untuk izin itu biasanya mendekati ini mendekati 3 nah ini adalah hubungan antara penurunan angka keamanan kemudian key ultimate sama dengan key j secara pengertian dan filosofinya seperti itu nah anda pun kalau kita ingin menghitung maka kita kembali dari ke pernyataan seperti ini ini saya kira pada saat neka-neka tanah di semester sebelumnya sudah disampaikan juga yang disebutkan penurunan itu adalah dalam tanah ada yang disebutkan ST T itu singkatan dari total penurunan dalam tanah itu adalah dari penurunan total ditambah ditambah dengan elastic settlement ditambah dengan consolidation settlement C ditambah dengan secondary settlement penurunan ini adalah penurunan di dalam tanah nah secara umum kalau dalam dunia geoteknik atau mekanika tanah jenis tanah itu akan dibagi menjadi dua kelompok besar yang lebih banyak pasirnya atau yang kepasiran atau tanah yang lempung kalau secara mendetail saudara kan kemarin dalam ilmu klasifikasi tanah kan ada ada CL clay low capacity ada CH itu berarti clay ada S juga SP berarti S itu sand dengan poorly graded atau SW sand well graded jadi cara umum adalah dibagi dua kelompok besar kelompok pasir sama kelompok lempung kenapa kok orang TKNK tanah orang geoteknik membagi dua kelompok besar karena itu sifatnya hampir mirip dan kadang-kadang yang pasir itu punya trend dan cara menghitungnya sendiri yang kelempung juga punya trend dan cara menghitungnya rumusnya biasanya beda-beda sehingga dibagi menjadi dua kelompok besar itu selalu begitu nah kalau tanahnya pasir kalau tanahnya pasir maka penurunan pada tanah pasir itu itu relatif sama dengan immediate settlement untuk consolidation settlement sama secondary settlement itu bisa di APK sehingga kita bisa menghitung cukup SE-nya saja apa sih immediate atau elastic settlement jadi saudara bisa bayangkan itu tanahnya ini seperti bantalan karet atau per gitu ya kalau ini tanahnya kalau ini kita beri beban gitu ya kita beri beban key kalau ini bantalan karet begitu ini ada key kan ini akan langsung turun saat itu juga jadi kasih key ya langsung turun seperti pegas atau karet kalau key-nya kita hilangkan ini balik lagi ke tempat semua nah itu yang disebut sebagai elastic kalau saudara punya karet atau pegas itu kalau saudara kasih beban kan turun tapi begitu bebannya saudara lepaskan dan kembali ke tempat semelah itu adalah sifat elastik dan turunnya saat itu juga ya beda dengan sifat plastik kalau plastik itu seperti permen karet yang saudara tarik begitu mulut saudara lepaskan kembali tapi tidak ke tempat semelah itu berarti sudah elastic plus plastik kalau tanahnya kepasiran itu cenderung yang yang bisa kita hitung di dominan adalah yang elastik namun sebaliknya kalau tanahnya lempung atau kle itu yang dominan itu bisa dua yang terjadi yaitu elastiknya itu ada konsolidasinya itu juga ada jadi kalau ini tanahnya kle itu begitu kita kasih beban itu juga ada penurunan elastik seperti ini ini sebenarnya SE yang terjadi saat itu juga sehingga SE itu ada juga ada yang menyebut sebagai SI itu singkatan dari imediat jadi saat itu juga turun seperti pegas tanpa menunggu waktu juga langsung turun nah kalau yang konsolidasi ini kan beda ini tidak tidak turun saat itu juga tapi menunggu waktu karena kalau konsolidasi itu misalkan seperti misalkan kalau sebenarnya punya fondasi di tanah lunak lempung lunak begitu di fondasi rumah seperti ini pada saat dibangun tidak turun tapi setelah dua tahun tiga tahun ini turun 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 nah itu penurunan konsolidasi penurunan konsolidasi itu terjadi akibat beban yang ada ini seperti memeras kalau ini kan ada airnya kan ada porinya air dalam porinya itu keluar tapi tidak bisa langsung keluar sedikit 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 seiring dengan keluarnya air fondasinya semakin turun nah inilah penurunan fondasi nah untuk fondasi yang di atas tanah lempung maka penurunannya ada dua ada elastik sama penurunan konsolidasi nah ada pun untuk yang ketiga yang penurunan sekunder ini adalah itu sering diapekan karena hanya terjadi di tarah khusus misalnya tanah gambut atau tanah humus ya kalau di Kalimantan karena bukan karena konsolidasi atau media tapi kadang-kadang partikelnya itu bereaksi merupakan dekomposisi berubah hingga memadat karena perubahan partikel nah itu mungkin tidak perlu ditapah di sini karena itu kasus khusus sehingga secara umum secara perhitungan nanti kita bisa menyingkatnya menjadi dua kelompok besar yang tanah pasir dan tanah lempung atau tanah berik nah prinsip dasarnya seperti ini prinsip dasarnya seperti ini jadi kalau kita punya fondasi dangkal dan di sini punya tegangan yang menyebabkan penurunan kan ya tegangan ini kalau tegangannya nol berarti kan nggak ngapain-ngapain tangannya nggak akan turun fondasinya nggak akan turun tapi karena ada beban terjadi tegangan di dalam tanah maka akan menjadi turun nah kalau fondasinya kaku maka turunnya akan rata seperti ini tapi kalau fondasinya lemas mungkin dari plat yang tipis atau apa maka penurunannya bisa lengkung seperti ini seperti itu nah kita sekarang menginjak ke elastic settlement ya elastic settlement untuk elastic settlement hal yang paling penting parameter yang paling penting adalah modulus elasticitas dan poison ratio ya modulus elasticitas itu adalah satuan yang diperoleh dari tegangan stress per strain saya kira di mekanika bahan sudah dapat ya jadi kalau saudara punya tanah sudah praktikum mekanika tanah ya mas ini juga kayaknya ya bisa diinformasikan kalau kita praktikum mekanika tanahnya kapan mungkin mungkin mas kontennya mas hari ini ya kalau gak salah ya sekarang pada saat sampai apa praktikum oh ya oh masih awal nanti ada praktikum yang namanya ada teriak sial bagian belakang atau unconfined compression test jadi seperti ini sampelnya itu tanah di berbentuk silinder gini ini ditekan ditekan gitu dengan kiter itu seperti kubus beton gitu ya ditekan tapi ini kecil sampelnya kemudian penurunnya dihitung ada delta L kalau ini L berarti kan sehingga di plot dalam stress stress per strain strain itu kan sama dengan delta L per L total stressnya ini kan sama dengan gayanya P dibagi A nah tanah itu nanti kalau di plot akan keluar gini dia sama hampir ditekan kuat-kuat-kuat pada saat itu dia nanti naruh seperti ini kemiringannya ini disebut sebagai modulus elastisitas sama dengan ini kan stress ya kemiringannya ini kan stress ini strain jadi stress bagi strain nah stress strain inilah yang menentukan besarnya modulus elastisitas jadi modulus elastisitas dengan poisson ratio ini merupakan parameter dasar untuk menghitung elastic settlement jadi tanah dianggap bersifat sebagai elastic untuk rumus dasarnya ini bisa seperti ini bisa seperti ini ini lebih mendiru bisa dilihat di BACM karena ini masih rumus dasar nah yang berikut ini adalah yang rumus praktisnya berikutnya kalau untuk rumus praktisnya seperti ini ini adalah penurunan yang kita hidup ini adalah penurunan jadi misalkan kita punya fondasi seperti ini flavor B kemudian ini ada apa namanya ada pressure atau gaya sebesar P nah pressure gaya nanti masuk ini sebesar P lebar fondasinya sebesar B berarti settlementnya bisa dihitung dengan mu 0 x mu 1 dibagi dengan M nah ini kan sudah ada B nya sudah ada B nya diketahui nah sekarang kan tinggal bagaimana mencari mu 0 mu 1 sama M kan gitu ya settlementnya ini dinyatakan dalam inci nanti akan ketemu dalam inci nah mu 0 nya bisa dilihat dari tab B anografik yang atas ini eh maaf ini mu 1 yang mu 0 nya bisa dilihat dari ini nah caranya bagaimana melihatnya ini ada sumbu yang atas ini sumbu x nya ini adalah H per B rasio H itu yang ini ini H ini adalah HF ya kondisi ini adalah B jadi kalau misalkan kita punya fondasi kan tanahnya ini gak gak selalu satu lapisan kan pasti ada tanah kerasnya di bawahnya nah yang bawahnya disebut tanah keras jadi jarak antara dasar fondasi sampai tanah keras disebut H AT nah yang lebar fondasi disebut sebagai B nah ini tinggal kalau B nya kan sudah ada H AT nya sudah ketahuan kita cari disini disini katakan di tunggu X katakan kalau 5 ya disini 10 ya disini katakanlah paling gampang misalkan 10 nah kalau fondasi kita lingkaran maka tinggal dari 10 ini tarik disini kemudian ditarik ke sebelah kiri nah ini ketemu mu 1 ketemu mu 1 kalau kita ketemu di sini ini ada mu 2 nah yang atas-atas ini bagaimana yang atas-atas ini ini adalah L per B ini kalau fondasinya persegi panjang nah ini adalah rasio rasio antara lebar dan panjangnya fondasi kalau square atau orang langsung pakai aja yang 2 sehingga kita dapat mu 1 nah jangan untuk mu 0 nya ini adalah DF per B DF itu apa? DF adalah yang ini kedalaman fondasi dari muka tanah sampai dasar fondasi itu DF dibagi dengan B jadi sudah kalau DF per D nya diketahui tinggal cari di sini kalau 2 ya di sini kalau 5 ya di sini tinggal ditarik ke atas nah ini grafik banyak ini apa? ini sama ini adalah rasio L per B sama dengan yang atas tadi ini rasio L L per B kalau bujur sangkar berarti L per B nya kan 1 berarti kita pakai grafik ini kalau bujur sangkar ini 2 ini adalah mu 0 nya oke berarti mu 0 tau mu 1 tau sekarang tinggal M nya M nya dari mana? M nya ada di grafik M nya bisa lihat di ini sebenarnya nilai M ini itu adalah modulus elastisitas juga tapi dinyatakan dalam bentuk lain nah ini adalah dicari dari nilai SPT saya boleh tanya kemarin praktikum bor dalam sudah ya yang bor itu ya Mas Fadil sudah ya ya terus karena ada tes SPT kan ya NSPT itu salah satunya untuk menaksir ini NSPT jadi sebenarnya NSPT itu bisa untuk menaksir nilai M nah nilai M itu kurang lebih setara dengan modulus elastisitas ya itu salah satu gunanya kalau kita NSPT nya sepakin besar kan tanahnya semakin keras NSPT yang semakin kecil tanahnya semakin keras kalau SPT nya 10 misalkan disini berarti tinggal tarik aja disini terus pakai grafik yang mana kalau dari data ini maka kita bisa pakai range antara ini sampai disini ambilnya kesana tapi tergantung dengan apa namanya tergantung dengan ininya jenis tanahnya kalau disini adalah sand normalis sand atau gravel lebih keras kalau ini adalah sand preloaded sand sand yang dimampatkan maka lebih keras tapi nilainya sebenarnya kita bisa diantaranya jadi tinggal menarik kesini ini kan grafiknya kan pakai ini kan 0 ini 500 ini kan 1000 ya tinggal di interpolasi nanti nilainya berapa ketemulah nilai M ini saya ingat satuannya ini adalah TSF apa TSF itu TSF ini adalah ton square feet ya ton square feet dari situ nanti M nya kita masukkan ke sini ini nilainya nilainya kita bisa menghitung dalam satuan kinsi nah cara yang kita pakai ini adalah punya caranya The Apollonia Atoll ada penulis pendampingnya yang di riset wadah tahun 70 ya nah dari situ berarti untuk menghitung penurunan itu kita perlu nilai SPT untuk menjabatkan N kalau yang lain ini kan tinggal lihat tabel ini tinggal lihat fondasinya lebarnya maka ini adalah penurunan elasis untuk tanah pasir ya rumus ini hanya berlaku untuk tanah pasir nah kemudian seperti yang saya sampaikan tadi untuk di tanah pasir itu yang dominakan penurunannya hanya elasis saja namun untuk di tanah lempung penurunannya itu bisa elasis bisa konsolidasi nah untuk tanah lempung tanah lempung penurunan elasisnya bisa dinyatakan dengan rumus ini i itu imediat yaitu ada i0 dikalikan i1 dikalikan dengan i dikalikan b per e nah itu apa sih ini kalau b ini ini b adalah lebar fondasinya apa yang tadi ini lebar fondasinya terus k ini adalah k berarti k makan k maksimum ini beban yang terjadi di dasar fondasi ini ada lagi terus e ini apa e ini adalah modulus elastisistas tanahnya kalau adalah ini e-nya ini ditaksir dari nilai ini kalau misalkan e-nya sudah diketawi ya tinggal dimasukkan rumus tapi kalau e-nya belum diketawi nanti dicari dengan e tanah lempung e-nya e-u singkat dari andrin e-u ini sama dengan k dikalikan s-u s-u adalah sir andrin nanti didapatkan dari venture test tapi belum praktik di belakang-belakang ada venture ada unconfident test tapi ini rumusnya rumit-rumit ini ini sebenarnya hanya untuk cari e- kalau e-nya ketahuan ya sudah langsung saja nah nanti dilihat dari sini tergantung dari nilai pi-nya ini untuk cari k apakah pi-pi itu apa nanti belum praktikum juga ini adalah indeks plastisitas indeks plastisitas nanti ada praktikum antar berkelipit namanya jadi semua tes-tes lab itu sebenarnya nanti ujung-ujungnya adalah untuk desain seperti ini nanti mungkin praktikumnya dinikmatikan dulu tapi setidaknya dengan ini saudara tahu bahasanya semua yang saudara praktikum itu nanti ujungnya untuk desain nah ini sudah k sudah b sudah e sudah sekarang yang ini apa namanya apa ada ini ini apa itu adalah nilai poisson rasio poisson rasio sudah diketahui seperti tadi penurunan elastik tergantung dari dua parameter yaitu modulus elastik dengan poisson rasio nah ada pun i0 dan i1 dicari dari ini i1nya dari sini i0nya dari sini nah bagaimana cara mencari i0 tergantung d per b d itu adalah kedalaman fondasi b itu lebar ditinggal cari saja sini d per b nya berapa kita kesana ketemulah i0 nah ini yang kedua yang i1nya adalah h per b h per b nya berapa tarik di sini berapa ketemunya i1 lah ini grafik yang mana dipakai ini adalah perbandingan lebar dan panjang dan lebar fondasinya ya seperti yang sebelumnya jadi dengan cara yang seperti ini kita bisa menghitung penurunan elastis untuk tanah lempung nah tanah lempung masih punya satu oke baik saya lanjutkan ya saya lanjutkan untuk yang bagian tadi kita disampai mana tadi nah prinsip dasarnya adalah ketika ini jadi penurunan konsolidasi kita harus menentukan satu titik disini disini kita cari tegangan over burdennya itu nanti akan masuk disini kemudian ini adalah h c yang memanfaat itu adalah ini ada pun yang lain ini ini indekompresi angka pori ini kan diketahui ini parameter tanah ini over burdennya sama dengan ini over burdennya nah over burden pressure itu sama dengan kumulasi dari gamma dikalikan h masing-masing jadi kalau kita over burdennya disini berarti kan kita punya gamma kali hal disini berarti ini kan gamma tanah disini dikalikan ini kan ini h1 ini h2 ini h3 maka disini ada gamma tanah dikalikan dengan h1 nah yang disini kita punya gamma efektif dikalikan dengan h2 nah yang disini kita punya gamma efektif yang tanah kali ini dikalikan dengan h3 itu adalah over burdennya nah yang inilah average itu adalah yang kita hitung sesuai dengan distribusi tegangan tadi jadi delta sigma astride ini itu sama dengan influence factor yang tadi ya influence factor dikalikan dengan kinol kan jadi ini kinol kan ini ya jadi yang menyebabkan memanfaatkan tanah kli itu adalah ya tegangan yang sampai disini bukan tegangan intinya yang kinol tapi yang sampai saja disini nah itu yang kita pelajari di depan tadi yaitu yang caranya menghitung distribusi tegangan tadi nah tegangan rata-rata itu kenapa kalau disebut rata-rata sebenarnya ini kan di setiap titik ini kan ada tegangan kan tapi kalau ini kita satu-persatuan maka kita anggap aja itu sama dengan rata-rata yang ada di tengahnya nah inilah caranya untuk menghitung tegangan apa namanya untuk menghitung perlindungan konjualisasi nah ada pun rumus kedua kedua dan ketiga ini sama aja kan nilai ini kan sama ini kan nilainya sama ini sama cuma yang berbeda adalah yang kedua ini kan untuk over consolidated clay untuk yang atasnya untuk normally consolidated ini untuk over consolidated ini untuk over consolidated clay ya ini adalah untuk penurunan konsolidasi nah ada pun yang masih satu lagi jenis penurunannya adalah penurunan kunder yang dimaksud dengan penurunan kunder itu sebenarnya yang terjadi adalah reposisi apa itu reposisi kalau kita punya tanah itu kan mungkin apa namanya putirannya kan ada yang begini gitu ya nah kalau kita punya tegangan yang cukup lama menekan maka yang miring yang lain itu lama-lama mungkin kan menata menjadi lebih jadi mungkin menjadi lebih padat atau lebih ini tersebut reposisi atau dekomposisi kalau ininya terdari humus atau dari tanah pit soil ya bahasanya pit soil pit soil kalau bahasa nisanya tanah gambut gambut ini kan ada usur organiknya nah dari kayu akar-akar lainnya mungkin lama kan menjadi humus itu dekomposisi karena menjadi humus maka ini juga bisa turun ada penurunan penurunan sekundir namun yang ini tidak kita bahas di sini karena ini kasusnya kasus-kustus nah itulah tadi kalau kita kesimpulkan penurunan di bawah penduduk dan kalitul ada kan ada penurunan total yaitu penurunan elastik tambah penurunan konsolidasi ditambah penurunan sekunder nah untuk tanah pasir maka yang penurunannya itu ya sama dengan imediatan karena dia tidak di pasir itu kalau ada airnya tidak bisa dikonsolidasi karena begitu kita tekan kan kalau pasir kan jarak antar butiranya kan besar jadi formabilitasnya juga besar begitu kita tekan airnya langsung keluar saat itu juga tidak pakai menunggu lama maka dia penurunannya adalah imediatan kalau untuk tanahnya lempung maka penurunannya itu adalah penurunan imediat ditambah dengan penurunan konsolidasi nah caranya bagaimana tadi sudah saya sampaikan menghitung imediat jatuh menuntuk tanah pasir sudah tanah lempung juga sudah dan untuk konsolidasi juga sudah nah yang belum memang contoh soalnya contoh soalnya nanti hampir setelah ini ya bisa juga dibaca di buku itu ada contoh soalnya oke sebelum kita menginjak ke sini silakan kalau ada pertanyaan tentang penurunan bodas silakan kalau ada pertanyaan baik konsep maupun hitungan bisa lanjut atau ada pertanyaan tidak ada pertanyaan tidak ada pertanyaan baik-baik nah kalau tidak ada pertanyaan ini sedikit lagi ada materi sedikit dan ini yang yang E ini yang paling gampang menurut saya karena di McTag juga sudah diajarkan jadi begini kalau saudara punya fondasi tentunya telapak seperti ini yang biru ini maka otomatis akibat yang saudara hitung tadi kan ini kan ada beban key gitu ya kemudian ada key mark otomatis akan terjadi gaya dalam gaya dalam itu kalau di McTag M ada moment jadi ada gaya lintang ada M N N N N adalah gaya normal gaya moment gaya lintang gaya normal nah bagaimana itu kalau di dalam fondasi dangkal kalau di dalam fondasi dangkal misalkan kita punya key seperti ini maka kita tadi kan menghitung key mark minggu lalu bisa menghitung key mark nah kalau gak ada momennya maka key mark sama dengan key dibagi A seperti biasa kan disini key mark maka di dalam badan fondasi ini yang bagian telapak ini akan ada momen disini akan ada momen nah momen itu bisa dimodelkan seolah-olah ini jepit nah kalau saya lihat ditarik ke sana ke modelnya jadi bisa dianggap sebagai buah batang begini ini ada jepit di belakangnya maka disini ada momen berapa besarnya momen ini besarnya momen itu adalah sebesar setengah key mark L kuat terkelakuk kalau bisa seperti itu ya ini kan seperti magpek biasa kalau ini ada key ke atas seperti itu ini sepertinya key mark ini ada L jadi L itu adalah bukan dari tengah-tengah tapi dari sini ke tepinya kolomnya itu ke pedestalnya itu nah maka momen disini seperti mana yang tahu setengah key mark digalikan L kuatrat dan kalau mau digambarkan seperti ini nah apa gunanya menghitung momen ini gunanya adalah kalau fondasi telapak ini terdiri dari beton bertulang maka kan segera harus menghitung nanti berapa tulangannya ada di bawah sini kan yang disini kan tarik ya disini kan tekan seperti ini jadi kalau diibaratkan ada bebannya itu nanti kan kalau fondasi telapak akan melengkung seperti ini kan ya seolah kan melengkung seperti ini berarti yang ini ada tarik plus yang disini ada tekan nah kalau beton kan gak kuat menahan tekan eh gak kuat menahan tarik maka disini perlu diberi tulangan kan yang di paling bawah ini kalau menghitung tulangan bagaimana nanti ada rumus beton tapi yang penting harus ada momennya dulu dengan ada momen saudara nanti bisa menghitung dengan momen sini berapa ini tinggi betonnya betonnya berapa maka bisa dihitung tulangannya nah ini tarik momennya nah ada pun lingpedestalnya ini kan dari beton juga berarti tegangan yang terjadi di sini harus lebih kecil dari tegangan izin betonnya kan nah tegangannya ngitungnya bagaimana ya gampang aja kalau ini n-nya kan sama dengan ki ini gari ini terus berarti tegangan terjadi ya ki per a tegangan normalnya adalah ki per a maka tegangan yang normal terjadi di di pedestal ini harus lebih kecil dari tegangan izin bahan dalam ini kalau beton ya berarti bahannya beton kalau bajar berarti ya ini adalah gunanya untuk menghitung daya dalam yang terjadi dalam fondasi nah ini nanti akan kalau saudara nanti ada tugas-tugas berikutnya mulai menghitung ke atas ke bawah nanti akan nyambung di sini ilmu beton nyambung ilmu make check nyambung ilmu geoteknik nyambung dari satu kan gitu ya untuk kasus fondasi plat nah itu tadi kalau bebannya ki saja tapi kalau ada momennya seperti ini maka otomatis di depan kan ki maksimum bukan besar ya di belakang ada ki minimum berapa momen yang terjadi di sini M nya di sini berapa ini maka kalau ini dimodelkan seperti belakangan ini tadi sama ini ada batangnya L ini ada Cp di sini sama momennya di sama cuma kalau yang tadi adalah ki nya rata bisa sama setengah ki L kuadrat maka kalau ki nya tidak rata ya kita harus mencari sendiri ini berarti kan ini kan trapezium jadi satu titik gaya gitu dipindah ke sini setelah P P adalah luasannya ini kalau ini ada trapezium ini ada sebesar ki itu berapa ki adalah ini pada saat di titik ini nilainya kan di sini ada ki maksimum kan tinggi di sini ada ki maksimum besar kalau sampai di sini itu berapa kan di setelah nilainya tahu nilainya ki berapa maka ini dianggup sebagai trapezium seperti ini dipindah ke sini ini kita cari satu P yang mewakili yaitu setengah kalau trapezium kan gima ditambah ki yang di sini di bagi 2 dikalikan dengan L nya kan gitu ya di bagi 2 itu berarti selengah gima di L maka M sama dengan P kali setengah L ketemulah momennya berapa ini nanti bisa untuk menghitung seberapa banyak tulangan yang diperlukan nah ada pun untuk pedestalnya ya gampang saja kalau tadi N nya sama dengan normal sama dengan ki momennya ya sama dengan momennya itu nanti dari momen itu nanti karena ini kan juga perlu ada tulangan kan ya ada tulangan ini berdasarkan momennya itu ini untuk fondasi kalau untuk fondasi menerus seperti ini lebih gampang lagi tinggalnya batu kali ini ada ki A kalau kita ngambil potongan di sini maka tegangannya sebesar kiri bagian asalkan ini lebih kecil di cintaannya ini kalau batu kali berarti ya kan ada pasangan betonnya kalau batu kalinya kan lebih kelas pasangan betonnya spesinya itu betonnya berapa aja harus lebih besar daripada tegangan yang terjadi oke materi hari ini sudah cukup dari saya nanti rekaman saya sampaikan sekarang saya buka untuk tanya jawab sebelum itu mungkin saya tutup saja untuk yang rekaman ini terima kasih selamat menikmati